Intro Polisi menangkap pelaku pembunuhan wanita berinisial RM50 tahun yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang Barat, Bekasi Pelaku bernama Ahmad Arief Ridwan Nulloh menghabisi nyawa korban di sebuah kamar hotel di daerah Bandung, Jawa Barat Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompos AD Arisham Indradi pada Kamis 2 Mei 2024 mengatakan sebelum membunuh RM, Arief sempat menyetubuhi korban di kamar hotel tersebut Arief juga merampas uang sebesar 43 juta rupiah dari tangan korban Uang milik perusahaan itu rencananya akan disetorkan korban ke bank Kompos AD melanjutkan, uang puluhan juta rupiah itu diduga akan digunakan pelaku untuk membiayai resepsi pernikahannya Keberadaan pelaku dan korban di hotel di wilayah Bandung, Jawa Barat sempat terekam kamera CCTV Keduanya masuk ke kamar hotel pukul 09.51 waktu Indonesia Barat Pelaku terlihat mengenakan kemeja dan celana panjang berwarna gelap Sementara korban mengenakan jaket berwarna merah, hijab dan celana panjang serta menggendong tas ransel Pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat Pelaku keluar dari kamar hotel seorang diri sembalik membawa koper yang diduga berisi mayat korban Ada pun pelaku dan korban merupakan rekan kerja di sebuah perusahaan swasta Pelaku bekerja sebagai auditor, sedangkan korban bekerja sebagai kasir Setelah beberapa hari buron, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 1 Mei 2024 Saat ini polisi telah membawa pelaku ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan Polda Metro Jaya akan merilis kasus pembunuhan ini pada Jumat 3 Mei 2024 Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita dalam koper di Bekasi, Jawa Barat Ternyata sebentar lagi akan melangsungkan resepsi pernikahan Lantaran terjerat hukum, acara resepsi yang rencananya akan digelar pada 5 Mei mendatang terpaksa dibatalkan Pelaku yakni AARN, 28 tahun, sebelumnya telah menikah dengan LS di Palembang, Sumatera Selatan pada 10 Maret lalu Menurut kakek LS, Ali Rahman, akad nikah digelar bertepatan dengan malam ketiga meninggalnya ibu dari pengantin wanita Saat ini LS dikabarkan mengalami syok berat dan bahkan tak ingin berbicara Setelah ditinggal sang ibu, pengantin wanita tersebut juga batal menggelar resepsi Sebelumnya, polisi menangkap AARN di Palembang pada Rabu 1 Mei 2024 setelah seminggu menjadi buron Pelaku ditangkap karena membunuh rekan kerjanya, RM 50 tahun, di sebuah hotel kawasan Bandung, Jawa Barat Polisi menyebut AARN sempat menyetubuhi RM serta merampas uang puluhan juta dari korban sebelum membunuh Setelah itu, pelaku memasukkan jasad RM ke dalam koper lalu membuangnya ke pinggir jalan di Cikarang, Bekasi Dugaan sementara motif pembunuhan ini karena pelaku terdesak kebutuhan ekonomi untuk biaya resepsi pernikahan RM 50 tahun, seorang karyawati swasta yang tinggal di Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat Ditemukan tewas dalam koper Mayat korban ditemukan dalam koper berwarna hitam di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 25 April 2024 Kondisi mayat ditemukan dalam kondisi utuh dan bukan korban mutilasi Namun polisi menyebut ada luka cukup parah di bagian kepala sebelah kiri dan memar di bibir Korban ditemukan masih mengenakan pakaian lengkap berwarna merah dan hijab serta masih menggunakan cincin Selain itu, ditemukan sejumlah uang dalam koper Sebelum ditemukan tewas, RM sempat menyetorkan sejumlah uang perusahaan ke bank yang tak jauh dari kantornya pada Rabu 24 April 2024 Namun setelah pamit, korban tak pulang hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di wilayah Cikarang Korban dibunuh di Bandung, pelaku ditangkap di Palembang Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap terduga pembunuh RM, yakni AARN, di wilayah Palembang, Sumatera Selatan Penangkapan terduga pelaku dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisham Indradi Ia juga mengatakan saat ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat, dan Polresta Bandung pelaku tidak melakukan perlawanan Ya, jadi rekan-rekan tersangka sudah ditahan, ya jadi beberapa waktu yang lalu Tim gabungan, Subdit Jatang Ras di Treskrim Umpolda Metro Jaya Kemudian Sat Treskrim Polres Metro Bekasi, unit Treskrim Polsek Cikarang Barat Dibantu juga waktu pengembangan, pendalaman dibantu oleh teman-teman dari Sat Treskrim Polresta Bes Bandung Kemudian akhirnya mengerucut kepada tersangka, saudara AARN ditangkap dan diamankan di Palembang Yang dibantu juga oleh jajaran Polda Sumatera Selatan Setelah diamankan, tadi malam tiba sekira jam 23 sekian Langsung dibawa ke Polsek Cikarang Barat Ya, besok hari Jumat jam 10 akan dilaksanakan rilis Ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan Sementara ya, sementara tidak terlalu mendalam Rekadakan besok akan disampaikan lebih rinci Yang pertama, korban diduga Diduga Terjadi perbuatan Atau disetubuhi korban ya Di hotel, di daerah Bandung Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang Yang akan rencana disetorkan ke bank Uang itu adalah uang perusahaan Uang itu juga diambil Diambil oleh tersangka Ya, saat ini Masih dilapan terus Pengembangan dan pendalaman Termasuk kepada orang-orang yang membantu Ya, membantu Atau turut serta Dalam peristiwa Yang akhirnya berujung pada penemuan Mayat seorang wanita Di dalam koper Beberapa waktu yang lalu Fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini Rekan kerja Di sebuah perusahaan Swasta Korban Infonya sebagai Kasir Dan Tersangka sebagai Auditor Ya, di perusahaan yang sama Cuma berbeda Cabang ya Ada yang satu di pusat Ada yang satu yang di daerah Nanti dipastikan lagi ya Ada informasi seperti itu Baru saja menikah Akad nikah Namun akan dilakukan Resepsinya Akad nikahnya sudah Boleh dijelaskan lebih Lebih Kenapa Si korban ini Membawa uang Untuk uang perusahaan Itu sebesar Terus 3 juta Ke hotel itu Nanti akan didalami Yang jelas Informasi dari Fakta yang ditemukan Uang itu adalah Uang perusahaan yang akan Distorkan Ke bank Ya Karena kan kasir ya Korban ini Nanti akan didalami Mbak Peruntukannya Maksud dan tujuan Dia mengambil uang itu Untuk motif Rekan-rekan Ini masih dilakukan Pendalaman Mohon waktu Mungkin besok Saat rilis Nanti akan disampaikan ya Ini tapi masih Proses pendalaman Jadi mohon bersabar Untuk pertanyaan tentang motif Masih dilakukan Pendalaman yang jelas Fakta-faktanya itu Ya Ditemukan mayat seorang wanita Kemudian Akhirnya diamankan Seorang laki-laki Yang diduga pelaku Ditapkan tersangka Dan sudah ditahan Kemudian ada fakta Dua peristiwa tadi ya Dugaan persetubuhan Dan Ya Bentar Dari kiri dulu ya Kita sekarang Atau lagi Terus Pak Apa benar bahwa Pembunuhan itu Berlangsung di hotel Yang terlalu Setelah mereka Melakukan hubungan Apa Hubungan inti Saya tidak Apakah benar Itu karena kan Dari CCTV Dari rekaman itu Si tersangka Hanya beberapa jam Setelah mereka masuk Sorengnya kan Dia keluar dengan Menenteng Koper Sama persis Koper yang ditemukan Ya benar Benar 43 juta Ya nanti akan didalami Ya didalami Didalami Ya Masih dikembangkan Masih dikembangkan Ya masih dikembangkan Oke Besok akan disampaikan ya Ini masih dilakukan pendalaman Masih pendalaman Ya oke Karena Saya tidak boleh berandai-andai kan Saya berdasarkan fakta Dan data yang saya terima Dari penyidik Kita tidak bisa berandai-andai Ya yang jelas Saya kasih informasi awal Masih dilakukan pendalaman Dugaan keterlibatan Pelaku lainnya Pemirsa Eri Cahyadi Resmi mendaftar Sebagai kandidat Bakal Jalan Wali Kota Surabaya Pada Pilwali Surabaya 2024 Melalui PDI Perjuangan Pada Kamis 2 Mei 2024 Mendaftar bersama Armuji Cah Eri Yang saat ini Berstatus Sebagai pertahanan Mengisyaratkan Akan membangun Koalisi besar Di Kota Surabaya Kehadiran bakal Jalan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tersebut Disambut langsung Oleh pengurus Dan simpatisan PDIP Surabaya Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwicono Menerima secara langsung Rombongan Eri Cahyadi Yang dikawal Para relawannya Memberikan penjelasan Di hadapan Kader dan pengurus Cah Eri mengatakan Bahwa kepemimpinannya Di Surabaya Harus dilanjutkan Mengingat masa kerjanya Yang berkurang Belumlah cukup optimal Dalam membangun Kota Surabaya Sebagaimana diketahui Wali Kota Yang dilantik Pada Februari 2021 Lalu tersebut Akan mengakhiri tugasnya Pada Desember 2024 Sekalipun lebih singkat Eri Cah Eri Membeberkan sejumlah Capaian Memimpin Kota Surabaya Di antaranya Menurunnya Angka Kemiskinan Menurunnya Angka Pengangguran Stunting Permasalahan Sosial Dan lain Sebagainya Sekalipun Mantan kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota Surabaya Mengakui bahwa Hasil tersebut Merupakan Bentuk kerja Sama seluruh pihak Eri Cah Yadi Mengatakan Langkah ini Merupakan Ihtiar Untuk bergotong Royong Menuntaskan Sejumlah Program Pembangunan Di Kota Pahlawan Meskipun PDIP Dapat mencalonkan Pasangan Tanpa Koalisi Pihaknya Tetap Akan Merangkul Semua Partai Kador PDIP Ini Akan Mengajak Partai Lainnya Dalam Satu Bingkai Koalisi Sebagai Bagian Dari Mewujudkan Kerjasama Besar Tersebut Dalam Waktu Dekat Cah Eri Akan Melanjutkan Selatu Rahmi Politiknya Ke Berbagai Parpo Lain Diantaranya PKB Yang Sedang Membuka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Tak Hanya Dengan PKB Komunikasi Juga Akan Dilakukan Bersama Partai Lainya Eri Cah Yadi Juga Memohon Doa Restu Kepada Warga Kota Surabaya Untuk Menuntaskan Beragam Program Pembangunan Yang Selama Ini Telah Berjalan Dengan Baik Mulai Soal Penurunan Kemiskinan Peningkatan Layanan Pendidikan Kesehatan Hingga Penanganan Banjir Kita Ini Membangun Surabaya Dengan Kekuatan Kebersamaan Jadi Saya Insyaallah Dari Sampaikan Pak Ketua DPC Saya Juga Akan Membangun Surabaya Dengan Kekuatan Semua Tujuannya Sama Surabaya Berbeda Surabaya Tidak Dibangun Dengan Kekuasaan Surabaya Dibangun Dengan Kuat Kuatan Tidak Kalau Kita Punya Tujuan Yang Sama Untuk Menjadrakan Umat Kenapa Tidak Kita Menjadi Yang Ada Yang Sekarang Berjalan Bersama Tapi Insyaallah Saya Akan Melakukan Itu Dengan Cahar Muci Karena Buat Kami Kami Lebih Mengutamakan Warga Daripada Perpecahan Untuk Warga Semuanya Insyaallah Acara Nonton Bareng Atau Nobar Laga Piala Asia U23 Indonesia Melawan Irak Di Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk Berlangsung Secara Meriah Kamis 2 Mei 2024 Acara Tersebut Dihadirin Ratusan Warga Termasuk PC Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna Beserta Jajaran Forkopimda Dengan Mengenakan Jersey Timnas Pertandingan Berjalan Dengan Intensitas Tinggi Kedua Tim Saling Serang Dan Menciptakan Gol Tak Ayal Suara Sorak Semarai Dan Tepuk Tangan Riuh Terdengar Beragam Ekspresi Tercurahkan Dukungan Pun Terus Diglorakan Untuk Squad Garuda Muda Namun Sayangnya Timnas Indonesia U23 Tumbang Dari Irak Dengan Skor 1-2 Lewak Babak Tambahan Waktu PJ Bupati Sri Handoko Taruna Mengatakan Kegiatan Nobar Ini Dapat Membangun Semangat Kebersamaan Dan Komunikasi Yang Baik Antara Pemerintah Dengan Seluruh Lapisan Warga Saat Nobar Sri Handoko Tampak Berbaur Serta Duduk Lesehan Bersama Dengan Warga Sri Handoko Melihat Suasana Lingkungan Pendopoh Begitu Hidup Dengan Semangat Dukungan Untuk Timnas Indonesia U23 Kendati Kalah Sri Handoko Salud Dan Bangga Dengan Perjuangan Garuda Muda Semangat Squad Besutan Sintayong Tak Padam Dari Awal Hingga Akhir Pertandingan Kalau Kalau Menurut saya Nobar Ini Sebenarnya Kita Membangun Sebuah Komunikasi Yang Baik Antara Kami Di Bagian Pemerintah Dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Nganju Yang Ikut Nonton Pada Malam Intinya Yang Kita Tonton Ini Membangun Semangat Kebersamaan Termasuk Di Dalam Kita Melihat Tim Mas Kita Berjuang Walaupun Hari Ini Kita Kalah Tetapi Ini Menjadi Untuk Kita Bangga Terhadap Sepak Pola Indonesia Tanggapan Pemain Hari Ini Seperti apa Semangat Luar biasa Sampai Terakhir Semangat Luar biasa Dan Ini Juga Yang Nonton Juga Saya Senang Saya Melihat Lingkungan Pendopo Ini Menjadi Suasana Yang Begitu Bahagia Begitu Semangat Bila Negaranya Tenggis Pak Kang Anjur Patut Kita Tenggis Jembal Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakyabuming Rakyabuming Merespon Sikap Prabowo Subianto Yang ingin Melibatkan Megawati Soekarnoputri Dalam Penyusunan Kabinetnya Gibran Setuju Dengan Sikap Tersebut Ia Mengatakan Akan Meminta Masukan Dari Banyak Pihak Dalam Menyusun Kabinetnya Tak Terkecuali Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Pernyataan Itu Disampaikan Gibran Di Solo Pada Kamis 2 Mei Menurut Gibran Pihaknya Bakal Mengajak Semua Tokoh Tokoh Senior Dalam Penyusunan Kabinetnya Namun Saat Ini Pihaknya Belum Melakukan Komunikasi Dengan Megawati Sebelumnya Jurubicara Prabowo Daniel Anzar Simanjuntak Mengatakan Prabowo Menerima Masukan Dari Banyak Pihak Untuk Menyusun Kabinet Pemerintah Kedepan Prabowo Disebut Bakal Mendengar Masukan Dari Para Presiden Republik Indonesia Seperti Presiden Jokowi Susilo Bambang Yudhoyono Bahkan Megawati Soekarnoputri Wakil Bupati Situbondo Hoirani Mendatangi Kantor DPC PDIP Situbondo Jumat 3 Mei 2024 Orang Orang Nomor 2 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Datang DPC PDIP Dengan Didampingi Pengurus Partai Pekusung Partai Demokrat Dan Partai Hanura Untuk Mengambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Akan Berkontestasi Di Pemilu Tahun 2024 Untuk Informasi Selengkapnya Akan Disampaikan Rekan Izi Hartono Pemirsa Tribun Dapat kami Laporkan Wakil Bupati Situbondo Haja Haironi Mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan Situbondo Jumat Tanggal 3 Bulan 5 2024 Orang Nomor 2 Di Lingkungan Pemkal Situbondo Ini Datang Ke Kantor DPC PDI Dengan Didampingi Pengurus Partai Pengusung Partai Demokrat Dan Hanura Untuk Mengambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Akan Berkontestasi Di Pemilu Kada Tahun 2024 Mendatang Rombongan Mantan Anggota DPRD Dari Politisi P3 Ini Tiba Di Kantor DPC BDIP Sekitar Pukul 10.30 WB Dan Langsung Ditemui Oleh Tim Penjaringan Bacabup Dan Bacawabup BDIP Situbondo Sebelumnya Partai Banteng Muncongput Ini Bupati Karnati Dan Yang Merupakan Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Dan Juga Yusuf Ryo Wahyu Prayogo Atau Ryo Patenang Wakil Bupati Situbondo Haja Khairani Membenarkan Kedatangannya Ke BDIP Untuk Mengambil Formulir Pendaftaran Bacawabup Bahkan Dia Dengan Tegas Menyatakan Bahwasannya Dirinya Mendaftar Sebagai Cawabup Dalam Pemilu Kada Tahun 2024 Menurutnya Dari Berbagai Partai Yang Ada Di Kabupaten Situbondo Sementara Itu Sekretaris Penjaringan Cabuk Cawabup PDIP Situ Sugiato Mengatakan Kedatangan Wabup Situ Dalam Rangka Pengambilan Formulir Pendaftaran Cabuk Cawabup Bahkan Dia Menegaskan Kedatangan Haja Khairani Mendaftar Sebagai Calon Wakil Bupati Sejauh Ini Kata Sugiato Sudah Ada Tiga Pendaftar Yang Datang Yang Pertama Dari Karnati Yang Disusul Dengan Rio Yusuf Wahyu Prayogo Atau Rio Patenang Serta Yang Terakhir Wakil Bupati Situbondo Haja Hayroni Bahkan Sugiato Menegaskan Tidak Menutup Kemungkinan Dalam Beberapa Jam Kedepan Akan Ada Calon Yang Akan Mengambil Formulir Pendaftaran Demikian Dapat Kami Laporkan Dari Situbondo Sebalik Apa ini Bu Wabuk Ke BDI Pengambil Segeri Atau Untuk Persangkapan Nanti Saja Artinya Ibu Wabuk Mengambil Formuler Untuk Mendaftar Di BDI Ini Dari Sebalik Apa ini Ibu Sebagai Cabub Atau Cabub Wabuk Cabub Ya Cabub Mengambil Harapannya Sebagai Apa Ibu Dengan Mendaftar Di BDI Ini Sudah Nanti Nanti Artinya Tetap Ingin Mendapat Dukung Partai Itu Ya Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia